Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dubati Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini Akan menceritakan Gajah Mada Seri keempat Perang Bubat Bagian ke-38 Dia menurut merasa dadanya amat sesak Pandangan mata anaknya membuatnya bingung Bagi kuda swabaya Apa susahnya merusti keinginannya Kuda swabaya tidak tahu Dia pertiwi pun tidak tahu Bahwa ada bagian cerita yang disimpan amat rapat Agar jangan sampai seorang pun tahu Ibu akan memikirkan Jawab dia menur Tawaran dari kuda merta dan dia wiat itu boleh ditimbang Tetapi jangan tergesa-gesa Satu hal lagi Jangan kau sampaikan masalahmu ini kepada ayahmu Nanti aku yang akan menyampaikan kepada ayahmu Kuda swabaya mengerutkan kening Karena merasa ada yang aneh pada sikap ibunya Tak seorang pun rakyat maja baik Yang menyebut nama dia wiat begitu saja Juga menyebut nama kuda merta Tanpa dilengkapi sebutan kehormatannya Namun ibunya berani menyebut dua bangsawan itu Seolah mereka tak berarti apa-apa Jangan ceritakan kepada ayahmu Ibu minta waktu sebulan untuk merenungkan Kata dia menur lagi Kuda swabaya dan dia bertiwi saling liri Kakak berati itu akhirnya merasa yakin Memang ada yang aneh pada sikap ibunya Seolah ada sebuah rahasia yang ia sembunyikan Pertanyaan bernada berat dilontarkan Mahamantri Mukya Gejah Mada Kepada empat Arya di depannya Jadi kalian tak tahu bagaimana pembicaraan itu terjadi Sang Arya Pati-Pati Pukapat Sang Arya Wangsa Prana Pumenur Sang Arya Raja Parakrama Mapanji Alam Dan Sang Arya Suradi Raja Pukapasa Tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu Kejengkelan yang selama ini dipendam Tidak mungkin mereka tumpahkan Kepada Kanuruhan Geja Enggon Kanuruhan Geja Enggon membuat kami semua tertidur Kata Mah Panji Alam Ya, tambah Pukapat Seharusnya, jangan salahkan kami Tambah Arya Wangsa Prana Pumenur Kami dicekoki minuman Yang orang Sunda menyebutnya Badrek Entah benda apa yang diselinapkan ke dalam minuman itu Yang menyebabkan aku tertidur begitu lelap Amat lelap sampai sulit bangun Mahabati Geja Mada berjalan mendar-mandir Kalian benar-benar mengalami seperti itu? Tanya Geja Mada Parya Arya tertawa kecuali pemenur Yang merasa wajahnya amat tebal Apa yang dikatakan Kanuruhan Geja Enggon Membuatnya marah sangat marah Namun tak ada yang bisa dilakukan Menghadapi Kanuruhan Geja Enggon Yang memiliki pangka dan kedudukan lebih tinggi Dimana Geja Enggon sekarang? Suruh dia menghadap aku Geja Mada memberikan perintah Mah Panji Elam langsung berdiri dan berbaca pinggang Beri aku tugas lain Jangan suruh aku mencarikan Nurhan Geja Enggon Jawab Mah Panji Elam Namun perintah itu tidak perlu dilaksanakan Nerap kuda yang memecah siang itu berasal dari kuda yang dinaikikan Nurhan Geja Enggon Dengan senyum lebar Geja Enggon melompat turun dari kudanya Dan langsung naik ke pendopo balai prajurit Mah Panji Elam dan para Arya yang lain berharap Mahamantri Mukya Rakyat Mahapati Geja Mada Akan mendamprat Geja Enggon Namun tindakan yang demikian tidak dilakukan Geja Mada menerima penghormatan Yang diberikan bawahannya itu Tentu merupakan kesalahan amat besar Jika Mah Panji Elam berharap Geja Mada mendamprat Geja Enggon Karena kedekatan yang luar biasa di antara mereka Terjalin sejak mereka masih sama-sama muda Geja Mada yang sekarang menduduki jabatan Mahapati Dulunya hanya seorang bekel Sedangkan Geja Enggon dulunya hanya prajurit biasa Dengan pangkat lebih rendah Apa yang bisa kau laporkan? Tak hanya Geja Mada santai Geja Enggon meliri para Arya Yang pertama aku laporkan Ketika berada di Sunda Aku telah memius para Arya ini Aku melakukan itu dengan pertimbangan Agar mereka tidak menyebabkan aku salah tingkah Dalam menerjemahkan pesanmu di hadapan Prabu Mbah Raja Ucap Geja Enggon Geja Mada termangu beberapa saat Diam yang dilakukannya adalah dalam rangka menimbang Apakah yang dilakukan Geja Enggon itu menyalahi perintahnya atau tidak Padahal Kata Geja Mada Aku berharap kau dan Mah Panji Elam Akan saling melengkapi dalam pemberian gambaran kepada Raja Sunda Betapa pentingnya Menyatu menjadi satu kesatuan dengan Majapahit Kau berbicara halus Mbah Panji Elam yang berbicara kasar Kanuruhan Geja Enggon tidak menampakkan perubahan raut wajah macam apapun Juga tidak perlu merasa takut Kanuruhan Geja Enggon justru merasa geli Melihat wajah para Arya yang merah padam Menahan kejengkelan luar biasa Geja Mada akhirnya menjatuhkan perintah yang sama sekali tidak terduga Kalian perempat sudah boleh meninggalkan tempat ini Wajah Mah Panji Elam yang menahan marah makin tebal Selama ini Mah Panji Elam dibayangi rasa penasaran Terhadap isi pembicaraan yang terjadi Antara Kanuruhan Geja Enggon dan Prabu Maharaja Kini kesempatan itu hilang pula Karena Mah Patih Geja Mada mengusir mereka Akan tetapi Mah Panji Elam, Puka Pasah, Puka Pat, dan Pumenur tak mungkin menolak Dengan bersungut-sungut mereka pergi Dengan ringkas, jelas, dan rinci tanpa ada satupun yang harus disembunyikan Kanuruhan Geja Enggon menyampaikan laporannya Mahamantri Mukya Rakyat Mahapati Geja Mada Menyimak dengan cermat dan seksama Geja Mada mencerna laporan itu sambil melangkah mundar-mandir Bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Geja Mada Bagaimana? Balas Kanuruhan Geja Enggon Apakah Sunda Galuh akan memenuhi permintaan Majapahit? Balas Geja Mada Kanuruhan Geja Enggon tidak segera menjawab Ia yakin Geja Mada pasti akan melontarkan pertanyaan itu Kanuruhan Geja Enggon yang telah menimbang dari banyak sudut telah bulat dengan jawabnya Kurasa kau tak bisa memaksakan gendakmu Kata Geja Enggon Geja Mada segera mencuatkan alis Majapahit tidak bisa maksa Sunda Galuh seperti Majapahit menghilas Dumpu di Sumbawa Sunda Galuh lebih lemah daripada Dumpu Tetapi kelemahan Sunda Galuh itulah justru kekuatannya Lanjut Geja Enggon Geja Mada penasaran Kau akan berhadapan dengan banyak rabat istana yang tidak mendukung rencanamu Berkata Geja Enggon Apa menurutmu Ibu Suri Sri Gitarja akan setuju menempatkan Sunda Galuh sebagai negara tetangga yang harus ditindukan? Aku yakin Ibu Suri Sri Gitarja tidak setuju Itu karena Ibu Suri Sri Gitarja ingin menempatkan Prabu Maharaja sebagai besan yang harus dihormati Sejalan dengan Ibu Suri Sri Gitarja Ibu Suri Diyahwiakun mustahil setuju Kalau melebarkan Majapahit dengan menyentuh Sunda Galuh Para suami Ibu Suri Baik Sri Kertawardana Maupun Sriwijaya Raja Sasang Apanyi Wahningyun Juga tidak akan setuju Lebih-lebih sang Prabu Apa menurutmu Prabu Hayam Muruk Mau menyetujui langkah yang kau ambil Yang akan melukai hati calon istri dan calon mertuanya? Ucapankan uruhan Gajah Enggon terdengar lugas Tak perlu ada yang ditutup-tutupi Apalagi harus menjilat Gajah Mada yang merenung amad dalam mendapati kenyataan Betapa sangat masuk akal Semua yang disampaikan kanuruhan Gajah Enggon itu Sunda Galuh menempati kedudukan tersendiri Menyebabkan perlakuan terhadap Sunda Galuh Tidak bisa seperti terhadap beberapa negara di Bali Jika aku boleh memilih Kata Gajah Mada Datar Aku lebih senang Sang Prabu tidak mengawini anak Raja Sunda itu Perkawinan itu akan menyebabkan terhambatnya langkah-langkah Yang harus diambil dan dipandang perlu Perempuan atau istrinya bagiku merupakan sebuah kelemahan Yang harus dihindari Gajah Enggon tertawa Aku percaya karena kau yang berbicara kakak Gajah Mada Jawab Gajah Enggon Namun aku justru berharap Jangan sampai hal itu terjadi pada Sang Prabu Aku tidak bisa membayangkan Apa jadinya Majapahit Kelak Jika Sang Prabu tidak memiliki permaisuri Sehingga tidak memiliki anak Siapa yang akan diangkat menjadi Raja menggantikan pendahulunya Gajah Mada terbungkam Lama ia terdiam Karena terlalu banyak masalah yang harus ditimbang Kau berangkat lagi ke Sunda Bersama utusan yang akan dikirim untuk melamar Kata Gajah Mada Ucapan Gajah Mada itu menyebabkan Gajah Enggon terkejut Majapahit memerlukan jawaban Aku harus mendapat kepastian Bahwa Sunda Galuh mau menyatu dengan Majapahit itu Tak ada hubungannya dengan rencana perkawinan anak Raja Sunda Dengan Prabu Hayam Muruk Anak Raja Sunda Galuh Harus ditempatkan sebagai persembahan Ujar Gajah Mada Kanuruhan Gajah Enggon merasa dadanya sesak Beri aku tugas lain Aku tidak bersedia Ucap Gajah Enggon Jawaban itu menyebabkan Gajah Mada kaget Tidak disangkanya Kanuruhan Gajah Enggon Akan menolak perintah yang ia berikan Menurutku ada sebuah cara Yang patut dilakukan untuk menyatukan negeri Sunda dengan Jawa Tanpa harus merendahkan martabat salah satu pihak Bukankah perkawinan antara Prabu Hayam Muruk Dan dia pita lokal cita resmi Dengan sendirinya akan menggabungkan Majapahit dan Sunda Kau tak boleh memperlakukan Sunda Seperti memperlakukan negeri yang lain Sunda tidak seperti negeri-negeri yang berserakan di Tanjung Pura Sunda Galuh bukan negeri yang berserakan di Tanah Peca Sunda tidak bisa dan tidak boleh diperlakukan Seperti itu Lanjut Gajah Enggon Akan tetapi peringatan yang diberikan Kanuruhan Gajah Enggon itu Tidak mengebas sikap dan keyakinan Gajah Mada Gajah Mada tetap bergeming Untuk persatuan dan kesatuan Nusantara Tak ada tawar menawar lagi Jika sebuah negeri tidak bersedia memenuhi imbuan Apa boleh buat negara itu harus digebuk Ketawarkan sekali lagi untuk menemui Prabu Maharaja Kalau Prabu Maharaja tak seduga menanggapi Majapahit akan memperlakukan Sunda Galuh sama dengan negeri-negeri yang lain Kata Gajah Mada Gajah Enggon tersenyum Apa itu berarti kau akan melakukan lamaran dan perkawinan di satu sisi Dan penghancuran di sisi lain dalam waktu bersamaan? Tanya Gajah Enggon Gajah Mada melangkah mundar-mandir Sayang Gajah Mada tak melihat persoalan dengan keheningan mata hatinya Kalau kamu tak bersedia tidak apa-apa Aku masih memiliki banyak pilihan untuk mengirim orang ke Sunda Galuh Mapanjilam pasti bisa bersikap lebih tegas daripada kamu Balas Gajah Mada Gajah Enggon merasa berada di simpang jalan Tidak tercegah rencana yang disampaikan Gajah Mada itu Memberi sumbang sih atas kecemasan yang muncul dan mekar di hatinya Dengan mengirima panjilam yang bersikap keras Bisa jadi rencana lamaran temanten akan kacau Jika perkawinan Prabu Hayamuruk dan Diah Bitaloka sampai batal Sangat besar alasan yang dimiliki Gajah Mada Untuk mengerahkan armada lautnya ke Sunda Galuh Negeri Sunda Galuh lebih mengedepankan hubungan damai dengan negara tetangganya Itu sebabnya Sunda Galuh tidak memiliki prajurit yang kuat Karena tidak merasa memerlukan prajurit Sementara itu bagi Majapahit melibat Sunda Galuh bagi suai meja tuah yang ngeranti Bagaimana? Apa aku harus mengerima panjilam? Tanya Gajah Mada Gajah Ingon tersenyum, senyum yang terasa aneh Jika niat kakang Mahapati adalah untuk menjaga lamaran yang sedang diajukan Silahkan, aku tidak bisa menentang kata hatiku Hati nuraniku mengatakan, tindakan itu tidak diperlukan Aku yakin, jika Prabu Hayamuruk telah mengawini Diah Bitaloka Dengan sendirinya Sunda Galuh menyatu dengan Majapahit Lalu, mengapa harus kau kirim lam? Gajah Mada mundar mandir maju mundur Gajah Mada menyapu apapun melalui pandangan matanya Seolah melihat lautan luas dan pulau-pulau Nyaris tidak ada lagi negara tersisa di bentangan Nusantara Yang tidak tunduk dan menyatu dengan Majapahit Dari ujung barat tempat matahari tenggelam sampai ke ujung timur Tempat matahari terbit Semua negara tundu dan telah menggabungkan diri dengan Wilwatikto Tetapi negeri Sunda yang berada sepulau dengan Majapahit Sunda yang ibarat berada di belakang pekarangan rumah Justru belum menyatakan bergabung dengan Majapahit Setiap kali diajukan rencana menyerbu negeri Sunda Ada banyak tentangan dengan alasan Antara lain leluhur Majapahit sebagian berasal dari Sunda Orang-orang Sunda seperti kerabat keluarga sendiri Dan Sunda juga ikut membantu mengirim pasukan saat menggempur Bali Terakhir akan makin sulit mencari alasan menggilah Sunda Karena Prabu Hayam Muruk berniat mengambil sekerkedatan Sunda Galuh Sebagai permaisuri Sunda itu seperti Bisul Kata hati Gajah Mada yang amat ingin meminjat Bisul itu sampai keluar nanahnya Gajah Mada masih berada di Balai Prajurit Meski akhirnya ia sendirian di tempat itu Dengan duduk di kursi berukir yang dibuat khusus untuknya Maha Mantrimuknya Gajah Mada sibuk merenungkan apa dan bagaimana pendapat Gajah Enggon Dalam menjalankan roda pemerintahan Boleh digata Gajah Mada dan Rajasan Negara sudah satu hati Namun Gajah Mada selalu saja menomi batu sandungan Jika yang dibicarakan adalah keputusan macam apa Yang akan diambil menghadapi Sunda Galuh yang keras kepala Apalagi kini Prabu Hayam Muruk sedang kasmaran kepada seksekar gedaton istana Surawi Sesau itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton